Halo, selamat malam Selamat menonton video Disini saya akan menjelaskan tentang Komponen dasar Java Swing Yang pada Kali ini saya akan membahas Komponen dasar-dasarnya dari Java Swing dan Java AWT Java AWT Saya langsung mulai saja Teori saya ambil dari Bahan mata kuliah Waktu saya kuliah Object Oriented Programming Advanced Langsung saja kita mulai saja Hari ini kita akan membahas AWT dan Swing Komponen dasar Swing Langsung saja Mungkin saya ke bagian Ini Ada 3 komponen dasar penting Dalam sebuah GUI program Yaitu komponen, layout, dan event handling Apa itu komponen? Komponen adalah bagian-bagian Isi dari sebuah JFrame Atau yang akan saya jelaskan nanti JFrame, apa itu JFrame Kemudian ada layout Layout itu sendiri adalah Berguna untuk menentukan posisi Setiap komponen yang kita buat Yaitu dia semacam Wadah untuk isi-isi dari komponen-komponen kita Dan kemudian event handling Apa itu event handling? Adalah sebuah event Atau sebuah Hasil apa yang akan terjadi Jika kita melakukan sesuatu pada program kita Langsung saja Komponen dasar Swing Ada JFrame, JPanel, JLabel, dan JButton Apa itu JFrame? JFrame adalah sebuah yang sering kita lihat pada Aplikasi-aplikasi Windows Dia memiliki sebacam Windows Untuk yang ada terdapat Close disini Terdapat Maximize dan Minimize Dia seperti Windows Windows framenya Bagaimana menuliskan codingnya Kita dapat di Jangan lupa untuk melakukan import Disini saya Memakai coding dari Dosen Desen saya Benama Edward Fernando Kemudian setelah kita import Kita dapat Menginisialisasi seperti ini Instansi dari JFrame Kemudian kita Ini kita melakukan set size Kita melakukan set title Yang dijudul dengan judul Judul adalah Seperti ini Yang disini My first frame Kemudian set title Tadi sudah set visible Set visible kita harus set true Karena agar dia Muncul di layar Seperti itu Kemudian Untuk melakukan di Posisi yang ada di layar Kita memiliki Yang bernama Frame.setLocation Itu kita akan meletakkan Dimanakah Frame kita akan muncul Kemudian Langsung Disini Jika kita ingin melakukan Muncul Memunculkan sebuah JFrame nya Berada di tengah Tepat di tengah layar Kita dapat menggunakan Set location Relative to 0 Jadi dia bisa Langsung muncul Tepat di tengah layar Seperti itu Kemudian kita langsung Ke Komponen yang kedua Yaitu JPanel JPanel itu adalah Sebuah area Yang mungkin Dibat kita Inisialisasikan Dan Istilahnya disini Itu area yang transparan Jadi kita Tidak Kecuali kita memberikan Seperti ini Seperti ini kita bisa Memberikan Ada yang Beberapa yang Kita dapat memberikan Seperti border Atau Mungkin background Color Foreground Color Seperti itu Untuk Untuk Ngeset nya Kita harus Dapat melakukan Seperti ini Inisialisasikan dulu JPanel Panel New JPanel Set size nya Set location Jangan lupa Set location ini Set location Berada di Tengah JFrame Bukan di tengah Layar Kalau JFrame Set location Dia berada di tengah layar Atau Di windows kita Tapi kalau Dari JPanel Dia akan Munculnya di tengah Munculnya di daerah Area Dari JFrame Kemudian Untuk layout nya Manager kita Dapat Menggunakan Seperti ini Set layout nya Null Set layout nya Null aja Kemudian Seperti ini Kalau kita ingin Memwarnai Gimana caranya Ini ada Set border Jadi kita memberikan Border Ini kita Tidak perlu Diajarkan Seperti ini Untuk menggantinya Cukup mengganti Yang disini Color Red Atau Green Terus kalau Set background nya Agar memiliki warna Di background nya Kita kasih set background Seperti itu aja Kemudian Kita langsung Lanjut ke JLabel JLabel adalah Sebuah Yang sering kita Lihat di sebuah Program itu Seperti judul Judul-judul yang Kadang tidak perlu Diganti Orang-orang Untuk memberikan Judul-judul Seperti itu Kita dapat Menggunakan Seperti ini Waktu inisialisasi Kita menggunakan JLabel New JLabel This is This is Label Itu dia langsung Masuk kesininya Jadi dia Seperti Penamaannya Kemudian Set bounds Ini 5x5 Ini size Jadi ini Ini Hey Way Hey Hey Way Ini X Ini Y Seperti itu Set bounds Kalau langsung Mau set bounds Seperti itu Set Foreground Tidak perlu Terpanyakan lagi Set foreground Itu untuk Mengatur Latar belakang Disini Blue Dia menjadi Warna Biru Seperti itu Dan yang terakhir Komponen dasar Dilega Jbutton Jbutton Itu Untuk Kita memunculkan Sebuah Button Atau yang Sering kita Terjemahkan Itu Tombol Tombol Untuk Melakukan Event Event Handling Nantinya Tapi disini Kita tidak akan Bahas Jbutton Untuk Inisialisnya Seperti ini New Jbutton This Is Button Ini Untuk Di Dalamnya This Is Button Set 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 Bounce Seperti tadi X X, Y, W, H Untuk mengatur seperti itu Dimana untuk membuat seperti ini Kita dapat menuliskan coding seperti ini Untuk membuat Simple program Kita dapat menggunakannya seperti ini Jangan lupa untuk menaruh Add Jangan lupa untuk menaruh add pada label Panel Kita addnya pada label Label itu apa? Label itu g-label Kemudian Panel ini untuk menampung semua yang akan kita Masukkan ke dalam sebuah program Disini kita akan menamukkan sebuah label Label kita masukkan ke dalam j-panel Kemudian ada button Kita masukkan ke j-panel Yang kemudian kita iringin dengan Setting-setting seperti Set order, set location, set size, set visible true Set location relative to null Seperti itu Terima kasih atas Perhatiannya telah menonton video dari saya Semoga membantu untuk Komponen dasar swing Komponen dasar swing untuk selanjutnya Seperti radio button dan lain-lain Teman-temannya bisa disaksikan video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih